Kaji Al-Quran itu Apabila kau pelajari Satu ayat saja dari kitab Allah itu Itu lebih baik bagimu Daripada engkau sholat seratus rakaan Bagus sekali pengurus masjid kita ini Mulai membuat kajian subuh Jumat Agar hari kita itu diisi dengan kebaikan Di awal hari kita itu diisi dengan kebaikan Yaitu menghadiri majlis ilmu Sebab dulu ada seorang sahabat Bernama Abu Zar Ini sahabat yang tua Miskin Papa Kedana Setiap Rasul pergi berperang Biasanya dia disuruh Menjadi PLT Menjadi PLT di Madinah Sebab dia udah tua Kalau disuruh perang bukan dia mengangkat senjata Tapi senjata mengangkat dia Udah sangat tua itu Abu Zar itu Miskin pula Sehingga Sehingga suatu hari dia curhat dengan Rasul Apa katanya kepada Rasul Ya Rasulullah Mungkin diantara sahabat-sahabatmu ini Akulah yang terakhir masuk surga ini Kok gitu kata Rasul Orang bisa mengejar surganya dengan berperang Begitu dia mati sahid Directly into to paradise Itu langsung masuk surga itu kalau tidak punya hutang Yang lain sahabat-sahabatmu Kaya-kaya Abu Bakar Siddiq menyerahkan semua hartanya Dan itu Dan itu miliaran ratusan miliar itu Umar setengah dari hartanya itu puluhan miliar itu Usman sepertiga hartanya Mungkin triliunan itu Abdurrahman bin Auf begitu juga sepertiga dari hartanya ratusan miliar itu Aku berperang gak bisa udah tua Mau bersedekah Awak bangse Macam mana ini Menangis dia Menangis Celakal aku ya Rasulullah Akulah yang terakhir masuk surga ini Rasul bertanya Ya Abadzar Wahai saudaraku Abu Zar Mau kuajarkan Satu amal Yang kalau kau Laksanakan amalan itu Pahalanya luar biasa besarnya Oh gembira Abu Zar Apa itu ya Rasulullah Kata Rasul Fa inta ta'allam ayatam min kitabillah Fahuwa khairul lakmin antusadiyah mi'atarraka'a Abu Zar Orang tua seperti engkau Perbanyak sajalah baca Quran Kaji al-Quran itu Fa inta ta'allam ayatam min kitabillah Apabila kau pelajari Satu ayat saja dari kitab Allah itu Itu lebih baik bagimu Min antusadiyah mi'atarakah Daripada engkau sholat Seratus raka'at Jadi satu ayat itu nilainya sama dengan seratus raka'at Kalau kita bisa belajar berayat Berayat-ayat itu kan sudah beribu-ribu raka'at itu Jadi begitu besarlah pahala Terhadap orang yang mau mengkaji Mau membaca dan mau mempelajari Al-Quran Dan inilah yang kita lakukan Pada subuh Jumat yang berkah ini Sama-sama kita berdoa Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Al-Quran itu Sebagai pedoman dan cahaya Dilubuk hati kita masing-masing Terima kasih